Halo Coference, kita ada soal nih, yuk kita kerjakan bersama Nah disini terdapat diagram hasil panen padi di desa Makmur Nah jadi ini adalah diagram batang Coference Untuk garis yang di bawah ini, garis horizontal ini, ini adalah tahun panennya Sedangkan untuk garis yang ke atas ini, garis vertikal ini, ini adalah hasil panennya dalam satuan ton Nah pertanyaannya, selisih hasil panen padi tahun 2005 dan tahun 2009 adalah Nah sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut Coference, kita dapat menghitung terlebih dahulu ya Hasil panen padi di setiap tahunnya, dari tahun 2005, 2006, 2007, 2008, sampai 2009 Kita mulai dari yang 2005 terlebih dahulu ya 2005 yang ini Coference ya, cara untuk menghitung diagram batang itu dengan melihat tinggi batangnya itu sampai mana Nah tingginya 2005 sampai disini, kemudian kita lihat garis ke arah kirinya, ini sejajar dengan angka berapa Nah ini sejajar dengan 15 Coference, berarti maksudnya disini panen tahun 2005 itu mendapatkan hasil sebanyak 15 ton Nah yang berikutnya, tahun 2006 ya yang ini, tingginya ini sampai mana? Nah ini tingginya sampai disini, kemudian kita lihat garis ke arah kirinya, ini sejajar dengan 25, nah berarti tahun 2006 itu mendapatkan 25 ton Yang berikutnya, tahun 2007 yang ini, kita lihat tingginya ini sampai mana? Nah ini tingginya sampai disini, kemudian kita lihat garis ke arah kirinya, ini sejajar dengan 30, berarti tahun 2007 mendapatkan hasil panen 30 ton Yang berikutnya, tahun 2008 yang ini, kita lihat ini tingginya sampai disini Kemudian kita lihat garis ke arah kirinya, ini sejajar dengan 20, berarti tahun 2008 mendapatkan hasil 20 ton Yang berikutnya, tahun 2009 yang ini, nah ini tingginya sampai mana? Ini tingginya sampai di sini, kemudian kita lihat garis ke arah kirinya, ini sejajar dengan 35, berarti tahun 2009 itu mendapatkan hasil panen sebanyak 35 ton. Kemudian kita jawab pertanyaannya, selisih hasil panen pada tahun 2005 dan tahun 2009 adalah panen tahun 2005 yang ini, dan tahun 2009 yang ini. Cara untuk menghitung selisih coverage itu adalah dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, nah antara tahun 2005 dan 2009 hasil panen yang paling tinggi itu adalah yang 35 ya coverage, 35 ton, berarti ini adalah nilai tertingginya, nah nilai terendahnya berarti yang 15, berarti ini 35 ton dikurangi 15 ton, 35 dikurangi 15 kita hitung, 5 kurangi 5 sama dengan 0, 3 kurangi 1 sama dengan 2, 20 ya hasilnya, berarti ini hasilnya adalah 20 ton. Kita sudah mendapatkan jawabannya coverage, jadi selisih hasil panen pada tahun 2005 dan tahun 2009 adalah 20 ton, jawabannya yang D. Kita telah menyelesaikan soalnya, tetap semangat belajar ya coverage, sampai jumpa di video selanjutnya.